Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Loran Nabi Tupulu datang menghampiri Saudara-saudara yang menonton siaran ini. Saya berharap Saudara-saudara sekalian dalam keadaan baik-baik dan dalam keadaan penuh sukacita di pagi hari ini. Saudara pada pagi ini saya ingin memberikan sebuah perenungan, motivasi kepada kita. Agar kita berubah, agar kita meningkatkan kualitas hidup kita, agar kita menyadari tujuan hidup kita di dunia ini. Saudara satu ketika saya pernah menjumpai seorang nenek tua yang sedang menjual makanan kas medan yaitu lapet. Saya sebenarnya waktu itu tidak begitu lapar, tetapi saya kasihan nenek, lihat nenek ini. Kemudian saya menghampiri nenek tua ini, saya katakan, nenek berapa itu satu bungkus? Nenek tua ini katakan 10 ribu nak. Kemudian saya keluarkan uang 10 ribu dan saya ambil ini lapet dan saya agak menjauh menikmati lapet ini. Ketika saya menikmati lapet ini, saya memperhatikan nenek ini sudah tua. Saya memperhatikan dia letih. Dia berkali-kali mengambil sapu tangannya atau kain yang sudah usang dan melap ke keringat. Saya kasihan. Dan kemudian saya berpikir saya mau beli lagi untuk saya bawa kepada istri dan anak-anak. Maka saya datang dan saya dekati dan katakan, nenek saya mau beli 10 bungkus. Tapi kasih satu bonus ya. Nenek ini langsung mau memberinya. Maka saya kasih uang 100 ribu dan saya dapat 11 bungkus. Saya senang sekali. Kemudian saya pergi lagi menjauh ke tempat duduk saya yang tadi. Tiba-tiba saya melihat ada seorang anak kecil yang saya pikir mungkin kelas 1 atau kelas 2 SD. Datang menghampiri ini nenek. Dan karena posisi saya tidak begitu jauh dengan nenek ini, saya bisa mendengar percakapan mereka. Kemudian anak kecil yang katakan, nenek berapa satu bungkus sekarang? Nenek katakan 10 ribu. Kemudian anak kecil yang katakan, saya beli 5 bungkus. Dia kasih uang 50 ribu rupiah. Kemudian nenek ini kasih ini 5 bungkus lapet kepada anak kecil. Kemudian anak kecil yang katakan, oh nenek, nenek jual kembalilah 5 bungkus ini. Saya tidak usah terima. Tetapi penting saya sudah beli dari nenek 5 bungkus. Anak kecil yang kembalikan ini 5 bungkus kepada nenek itu. Oh nenek itu yang katakan, terima kasih nak. Memang saya sangat membutuhkan uang saya ini. Cucu saya sedang sakit di rumah. Kemudian oleh karena saya melihat anak kecil yang saya panggilin anak kecil. Hei, nak, kemari dulu. Kemudian singkat cerita saya tanya namanya, kelas berapa. Kemudian saya katakan, apakah uang jajamu 50 ribu satu hari? Kemudian anak kecilnya dengan polos berkata, oh tidak pak. Saya dikasih oleh papa saya 10 ribu setiap hari untuk jajam. Tetapi saya tidak pernah gunakan uang jajam itu. Saya simpan. Dan saya berpikir, setiap minggu, saya akan kasih kumpulan daripada tabungan saya untuk nenek tua yang jualan lapet itu. Kemudian hampir-hampir saya meletaskan ke dalam mata. Saya katakan betapa mulia hatimu. Ini saya gantikan uang yang kamu kasih tadi. Tetapi anak kecil ini dengan tersenyum berkata, oh tidak pak. Bapak lebih membutuhkan uang itu. Saya masih kecil. Dan saya masih mempunyai papa yang selalu memberikan uang kepada saya. Terima kasih pak. Dia pamit, dia salam saya, dia cium tangan saya, dan dia pergi kembali ke sekolah. Saudara, saya betul-betul terpukul hati melihat anak kecil ini. Kemudian kembali saya mengalihkan pandangan saya kepada nenek tua tadi. Ternyata nenek tua tadi pergi ke potik dekat dia tadi berjualan. Kemudian saya ikut dari belakang. Dan ternyata nenek tua ini membeli obat-obat untuk cucunya. Dan saya katakan kepada kasih berapa harganya? 90 ribu. Maka saya keluarkan tadi uang 100 ribu yang seharusnya saya kasih kepada anak kecil tadi. Dan saya katakan kembalinya kasih kepada nenek tua itu. Nenek tua tadi menangis dan katakan terima kasih pak. Tapi sebelum dia selesai membicarakan, menyampaikannya, saya sudah meninggalkan apotik itu dengan dinam air mata. Saudara-saudara, pelajaran apa yang saya peroleh? Saya memang membeli lapet tersebut. Tetapi masih tega saya untuk meminta bonus satu bungkus atas hasil yang saya berikan. Awalnya saya berpikir saya membeli, menolong. Tetapi ternyata, kasih daripada anak kecil tadi. Jauh melebihi daripada apa yang saya pikirkan. Saudara-saudara, saya juga teringat dahulu, saya seringkali tawar-menawar. Apalagi kepada orang-orang yang susah. Saya masih ingat ketika pernah saya menyimur sepatu. Dia katakan sepatu disemir lima ribu. Saya masih tawar lagi. Tetapi beberapa tahun ini, saya diubahkan oleh Tuhan. Cara pandangan saya. Saya belajar sekarang, saudara-saudara. Untuk lebih mengasihi. Untuk tidak suka berhitung itu. Apalagi kepada orang yang lemah. Atau kepada orang yang susah. Sebab firman Tuhan berkata, mari kita sama-sama buka Alkitab kita, saudara-saudara. Di dalam Jesaya 58, ayat 10-11. Catat ini. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri. Dan memuaskan hati orang yang tertindas. Maka terangmu akan terbit dalam gelap. Dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah. Tuhan akan menuntut engkau senantiasa. Dan akan menguaskan hatimu di tanah yang kering. Dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik. Dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Saudara, ternyata ada banyak berkat kepada orang-orang yang suka memberi. Seringkali kita berhitung itu. Seringkali kita menawar dengan sangat luar biasa kepada orang yang susah. Mungkin itu di pasar atau di tempat lain. Mulai sekarang, jangan lakukan itu lagi. Malah saya mengajak saudara-saudara. Lebihkan. Ketika saudara membeli sesuatu. Lebihkan. Katakan saja, ini untuk cucumu. Ini untuk anakmu. Karena dengan demikian, engkau akan diberkati oleh Tuhan. Kiranya rendungan ini, firman Tuhan ini menyadarkan kita. Bahwa Tuhan menghadirkan kita di dunia ini adalah supaya menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati kita, supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Semakin kita sadari itu. Semakin kita suka memberkati. Semakin kita suka memberi, saudara. Maka semakin serupa engkau dengan gambaran Tuhan. Saya berdoa kepada saudara-saudara yang menonton siaran ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Mari kita merubah cara berpikir kita. Mari kita suka memberi. Sebab memberi adalah tabiat Tuhan. Tuhan memberkati kita. Shalom.